Oke selamat sore teman-teman semuanya. Temu lagi dengan saya Surya Mestri Ten Investment. Hari ini tanggal 9 Februari 2022. Saya akan membahas saham dan ISG untuk besok teman-teman ya. Hari ini ISG-nya masih menjauhkan kenaikannya. Beberapa saham blue chip sektor-sektor ini menarik ya teman-teman. Baik teman-teman sebelum masuk ke materi. Saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya Mestri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Sehingga bagi teman-teman yang mendapatkan tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya Mestri. Sekali lagi saya tidak buka titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman ISG-nya masih lanjut naik. Saham-saham blue chip sektor-sektor yang saya akan bahas ini. Nanti akan saya beri detailnya adalah sektor-sektor yang masih menarik untuk kita pantau di saat-saat ini ya teman-teman. Baik kita akan langsung menuju ke ISG-nya dulu. Di sini kita bisa melihat bahwa ISG hari ini setelah kemarin terkoreksi ya. Setelah kemarin sampai hike-nya di 6.862,997. Terkoreksi hari ini koreksinya tidak sampai low-nya kemarin teman-teman ya. Koreksinya hari ini, maksud saya turunnya hari ini low-nya hanya sampai di 6.797 ya. Seperti ini dari kondisi ISG naiknya adalah 45,084 atau 0,66. Untuk support-nya dia ada di 6.783 teman-teman ya. Kenaikan ISG yang cukup signifikan ini didorong oleh pergerakan saham blue chip ya teman-teman. Saham blue chip. Terutama saham sektor keuangan ya. Saham sektor keuangan kita lihat kemarin laporan keuangannya dan sekitar seminggu lalu juga oke. Dan juga kemarin rilis laporan keuangan, laporan ekonomi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi juga oke. Sehingga biasanya yang akan mendapat efek adalah saham-saham perbankan. Dan ini sudah saya sampaikan dari kemarin-kemarin. Mungkin ketika covid membaik, ekonomi membaik, maka saham perbankan sudah tidak akan semurah sekarang ya teman-teman. Oke, kenaikan ISG hari ini 0,66. Kita akan tengok dulu saham-saham yang mempengaruhinya secara langsung yaitu saham-saham pembentuk indeks. Di sini kita bisa melihat, di sini ada CPIA masih melanjutkan kenaikannya 3%, kemudian BCA hampir 3% teman-teman. Kalau untuk Arto hari ini minus ya, minus Arto. Telkom-nya juga masih positif, Bian BPN masih positif ya. Ada juga yang merah untuk saham penggerak indeks hari ini tapi tidak begitu signifikan ya teman-teman. Oke, kita akan tengok dulu ke saham-saham yang seperti biasa saya bahas. Oke, kita akan tengok dulu ke saham-saham yang seperti biasa saya bahas. Di sini saya akan mulai dari saham finance. Baik teman-teman, untuk BPN ini hari ini dia bergerak melewatin batas yang saya bikin. Dimana batas ini adalah, high-nya adalah sebenarnya di 7580. 7580-an lah seperti itu. Itu kan sudah ditembus kemarin. Maksud saya 7580-an itu kan adalah sekitar bulan Oktober ya. Oktober 2021. Terus kemarin itu lebih tinggi karena nyampe di sekitar 7.600. Hari ini sampai di 7.625 untuk BPN ini. Namun closing-nya turun sedikit seperti itu. BPN ini jelas MA3 di atas 5, di atas 20, di atas 200. Jadi ini masuk bulis ya teman-teman. Di dalam all weekly-nya kita juga bisa melihat moving average 35. Berurutan itu dari atas adalah 35. Kemudian 35 dan kemudian kalau kemarin, kalau sekitar seminggu lalu adalah 35.220. Artinya baru sekitar 2 minggu ini MA20-nya menembus ke atas MA200. Artinya apa? Artinya sejak minggu lalu BPN ini masuk fase perfect bulis atau bulis yang sempurna untuk mingguan. Jadi ini memang kondisi seperti ini, inline. Artinya inline itu harganya naik, kemudian semua indikatornya naik. Indikatornya berurutan dari MA paling atas adalah MA3, 5, 20, dan 200. Susunan seperti itu mengindikasikan memang ini barang sedang lari kuat. Seperti ini. Ini di dalam weekly pun, di dalam monthly pun juga sama teman-teman. Ini 3 urutannya dari atas adalah 3, 5, 20, dan 200. Jadi memang ini saham sedang dalam fase perfect bulis atau bulis yang sempurna. Kalau kita lihat semua indikatornya, kita lihat dulu dalam indikator daily. Memang BPN ini saat ini tidak terlalu trending sebenarnya. Teman-teman bisa melihat juga kenaikannya tidak terlalu trending. Tidak setrending pada bulan Oktober. Di mana Oktober kita juga tahu. Oktober itu adalah fase awal pergerakan saham-saham di bursa kita. Di sini ini sangat trending sekali. Di sini juga sangat trending sekali. Itu kalau dalam daily, ini dalam monthly-nya. Nah kalau di dalam monthly-nya, ini masih oke lah. Trendingnya masih cukup oke. Belum pernah turun ya. Belum pernah turun di bawah 0. Kemudian di dalam monthly-nya masih oke banget ya. Di monthly-nya BPN ini masih oke banget. Oke, kemudian kita tengok untuk saham bank lain. Ini bank mandiri ini juga masih oke teman-teman ya. Running di atas semua. Indikator MA juga 3, 5, 20, 200. Semuanya menunjukkan dia fase perfect bulis. Dan indikator juga oke ya. Indikator oke semuanya. Dalam weekly-nya oke juga semuanya seperti itu. Teman-teman mungkin bagi yang nggak sempat saya bahas sahamnya, silakan di cek dulu. Intinya kalau indikator dalam, intinya kalau dalam pergerakan daily, monthly maupun weekly-nya. Semuanya inline atau satu arah pergerakan. Satu posisi pergerakan seperti itu. Biasanya memang dia pergerakannya masih berlanjut seperti itu. Nah seperti ini halnya juga BBRI kemarin kita ngeliat. Upsidenya adalah yang paling bagus. Sekitar 3 hari yang lalu. Kenaikannya didukung oleh volume. Volume yang naik, harga naik, volume naik. Men-trigger indikatornya naik ya. Indikator momentum maupun MACD naik. Untuk BBRI ini breakout ya teman-teman. Breakout kemarin walaupun sempat turun. Retest lagi seperti itu. Ini bisa diperhatikan di monthly, di weekly-nya. Memang di sekitar 4,950. Kita tengok ya 4,950 ada all time hike. Jadi ini barang lari ke atasnya jelas sekali. Kemudian kita tengok BBKP. Hari ini sih dia turun tipis saja. Tapi overall dia masih on track. Kalau kita ngeliat indikatornya. Walaupun indikator momentumnya tidak begitu kencang. Memang dari awal, dari sekitar bulan Agustus. Ini indikator momentumnya tidak begitu kencang teman-teman. Kenaikan di atas 0 untuk indikator momentum sendiri. Sebenarnya hanya terlihat di beberapa titik di sini. Dan ini tidak terasa begitu kuat. Beda ketika dia running cukup kuat di sini. Ini kalau teman-teman mau menggunakan indikator. Tapi saya sendiri sebenarnya jarang menggunakan indikator. Oke kemudian BBCA ya teman-teman. BBCA kemarin setelah cukup lama stagnan. Akhirnya hari ini juga dia nge-break juga. Nge-break batas yang saya bikin yaitu di sekitar 7,910an teman-teman. Karena closingnya adalah di 7,950. Dan ini adalah di resistan sebelumnya. Resistan dari BBCA sebelumnya ya. Jadi perhatikan besok di 7,950. Apakah masih lanjut. Oke kemudian untuk BBTN. Kemarin breakout. Masih tidak kuat turun. Dan hari ini. Ini opening jauh di atas closingnya kemarin ya teman-teman. Kalau kita melihat BBTN. BBTN kemarin closingnya 1,750. Hari ini opennya. Sebentar teman-teman. Opennya saya tidak bisa lihat. Hari ini opennya 1,770. Jadi loncatlah seperti itu ya. Nah loncat seperti itu. Oke kemudian. Saya lanjutkan ke saham berikutnya. Bang Danamon kemarin oke. Sekarang bagaimana oke. Bang Danamon kemarin oke banget sinyalnya. Hari ini dibawa turun ya teman-teman. Kenapa bisa terjadi seperti ini. Yang pertama sih kita tengok. Bahwa ada resistan di 2,510. Dan sekaligus juga di bawah. Yang di break kemarin itu ada resistan juga di 2,433. Tapi itu sudah menjadi support karena sudah dilewati. Namun hari ini. Walaupun dia sempat tinggi ke 2,497. Atau sekitar 2,510. Tapi retest lagi supportnya ya teman-teman. Ini yang dites ini juga support candle sebelumnya. Karena ada trace di 2,430. Dan juga ini adalah MA200. Nah untuk seperti ini. Perhatikan besok. Apakah dia akan lanjut. Turun. Ataukah dia akan naik. Karena secara historik. Harga dari Bank Danamon ini pernah tinggi. Jadi mungkin saja ada orang yang akan mencoba keluar dulu. Ketika harga menyentuh average dia. Baik teman-teman. Berikutnya adalah agro. Agro ketika kemarin masih belum mampu menembus. Resistan pertama di 23,6 retracement. Hari ini dia closingnya di atas. 23,6 retracement teman-teman. Ini juga secara indikator. MA. Saya cek dulu. MA35 oke ya. Dia hari ini MA35 udah 3 hari ini menembus MA20 ya. Kalau MA200nya masih di 1810. Jadi agro ini memang sejak tanggal 1. 4 Januari dia masuk ke Biorision. Atau di bawah MA200. Kemudian untuk breeze. Pelan-pelan. Seperti agro juga masih melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Masih melanjutkan kenaikannya. Ini barang tentu kenaikannya juga gak mudah. Karena ini barang pernah tinggi. Jadi mungkin masih banyak musuhnya. Atau orang-orang yang ingin keluar ketika harganya mendekati harga average mereka. Kalau kita lihat dari trend yang kita lihat paling saya ambil paling dekat. Saat ini breeze berada di 50 retracementnya. Artinya ini adalah merupakan titik take profit pertama. Tapi bisa jadi juga apabila besok mampu melewati titik tersebut dia akan melanjut teman-temannya. Kemudian BTPS. BTPS ini yang saya sampaikan kemarin adalah ini barang kadang pergerakannya berbeda dengan perbankan lainnya. Dan hari ini dia ketika sekitar 3-4 hari yang lalu dia berhasil melewati MA. Maksud saya ini retracement 50 dan ngetesnya di retracement 50 itu sampai 3 kali. Jadi ngetes resisten di atas di 61,8 dan juga ngetes di 50 retracement 3 kali. Baru hari ini lanjut naik. Lewatin 61,8 dan 78,6. Ini bagus terutama bagi teman-teman yang biasa trading BTPS. Kemudian BNGA saya skip aja ini intinya dia masih di bawah resisten pertama ya teman-teman. Baik teman-teman kita tengok dulu bank digital Arto. Arto ternyata kemarin pergerakan naiknya dari dasar ini. Hanya sampai 50 retracement dan dia mencoba untuk turun lagi. Oke teman-teman kita lihat penurunan Arto dari 50 retracementnya kemarin. Dia turun. Penurunannya ini kemarin sudah sampai di lebih 61. Sebenarnya sudah menarik ya. Saya sampaikan kemarin sebenarnya penurunannya sudah menarik. Dan bagi teman-teman kemarin yang sempat memantau Arto dan masuk. Tentu hari ini juga bisa melihat bahwa ketika Arto sampai di 61,8 dia mantul ke 38,2. Bahkan bisa sampai ke 23,6. Atau di 16,750. Ya ini barang tradingan teman-teman ya. Nah ini barang tradingan yang masuk kemarin di 61,8 sudah tahu bahwa 38,2 adalah area take profit. Dan hari ini kesampean di situ. Sekali lagi barang kalau memang masih dalam mode-mode trading. Ya sementara trading aja dulu karena dari candle hari ini juga nggak begitu bagus. Berarti masih mencari support. Perhatikan aja supportnya di 15,750. Baru kemudian di sekitar 15 ribuan. Baik teman-teman berikutnya adalah BGTG. Kemarin sampai 50 retracement. Ya 50 retracement apakah sanggup naik atau nggak. Dan ternyata hari ini nge-gas sedikit langsung closing. Kita akan lihat dalam time frame yang lebih pendek. Nah teman-teman bisa melihat bahwa ini openingnya tadi di-gas. Opening di-gas sampai 29,8 langsung turun. Jadi memang saat opening biasanya orang-orang akan take profit. Ya ini terjadi take profit ketika sentuh 50 retracement ini barang balik. BBEB ya. BBEB saat ini ketemu 38,2 retracement. Sudah berapa hari? Sudah 5 hari dia konsolidasi di titik tersebut. Jadi perhatikan. Karena sekilas kita bisa melihat bahwa bentuknya adalah higher low. Atau titik low yang kebentuk di akhir hari adalah higher atau lebih tinggi. Ya berarti perhatikan titik resistannya di sekitar 2157, 2160 sampai 2200an. Kemudian BBI masih lanjut. Ya kita biarkan masih lanjut konsolidasi di dasar. Nah kemudian ini adalah BABB kemarin ya. Teman-teman saya beli sekitar di bawah 200. Saya take profit di sekitar 212 karena saya pasang dan tinggal pergi. Kemudian dia naik ke 226. Hari ini hitungannya dia ketemu di mana? Hari 50 retracementnya adalah kemarin teman-teman. 50 retracement sudah ke sentuh kemarin di 200an. Dan hari ini masih lanjut naik sampai kisaran 222 ya. 222. Kalau kondisi sekarang sih saya rasa oke. Walaupun muncul doji ya butuh konfirmasi besok. Gak apa-apa kita tunggu dulu karena dalam histori pergerakan dari si BABB ini saya pernah lumayan ya teman-teman. Kenaikannya seperti ini. Sementara kita akan tunggu dulu. BNBA 2 hari retracement teman-teman. Ketika ketemu 38,2 retracement. Kita akan coba ukur kekuatan naiknya dan koreksinya di sini. Dia terkoreksi hari ini belum sampai di 38,2 retracement. Jadi teman-teman perhatikan di sekitar 3028. Itu adalah 38,2 retracement. Apabila jebol dari titik tersebut maka ada kemungkinan mencapai target di 2782. BVIJ kemarin saya sampaikan oke. Namun sekali lagi ketemu resistan di 23,6 retracement dan terjadi take profit. Jadi barang-barang ketika naik dan ketemu resistan. Ya mau gak mau teman-teman kalau barangnya gak kuat balik arah ya take profit aja dulu. Yang lainnya saya skip dulu kalau memang tidak menarik teman-teman. Kalau menarik nanti akan saya bahas ya. Oke bank masih belum menarik. BEMAS teman-teman. BEMAS. Prinsip saya adalah yang turun tidak turun terus, yang naik tidak naik terus. Satu barang yang turun. Trend utamanya adalah turun maka retracementnya adalah ke atas. Nah ini satu barang yang saya ukur ini adalah trendnya turun. Oke saya anggap misalkan saya ambil dari trend ini. Trend base Fibonacci. Dari trend ini ada swing high dan swing low. Swing highnya di sekitar 2750 dan swing lownya ada di 1385. Kita bisa melihat bahwa setelah konsulidasi sebentar si BEMAS ini. Bank masih buat Indonesia ini akhirnya dia reversal. Dan cukup lumayan teman-teman reversalnya. Kalau ini adalah trend yang lebih besar. Seharusnya kita tidak gunakan dulu. Kita gunain trend yang lebih kecil disini teman-teman. Bahwa kenaikan dari BEMAS ini saat ini. Saat ini dia ngelewatin resistan pertama di 1583 teman-teman ya. 1583. Sementara targetnya dia ada di 50 retracement. Yaitu di 1783. Sementara targetnya dia ada disitu dulu. Kemudian AMAR ya teman-teman. AMAR ini memang naik turunnya ekstrim. Jadi pesan saya sih ini barang tradingan. Dan kalau teman-teman belum sanggup untuk bergerak cepat. Lebih baik hindari dulu. Tapi sekali lagi ini barang kalau di bawah juga naiknya juga kencang. Sekali lagi ini aja lah. Waspada aja bagi teman-teman yang pegang ini barang. Karena volatilitasnya juga sangat tinggi. Baik dinar. Kemarin dia naik. Kemarin dia naik. Hari ini retrace. Seperti biasa. Yang saham-saham seperti itu. Sehari naik, sehari turun. Yang pasti diperhatikan adalah. Dalam beberapa hari ini apakah kecenderungannya turun. Atau konsolidasi. Atau langsung naik. Ya. Kalau misalkan kecenderungannya telah turun. Ya kemungkinan volume dari buangan. Atau volume orang yang mau jual. Itu lebih tinggi. Bagaimanapun akan berat ketika volume orang jualan lebih banyak daripada yang mau beli. Oke. Bevin teman-teman. Sekarang ada di 1250. BBTN tadi sudah. Langsung ke BJTM. BJTM juga nge-break sebentar. Harganya tetap doang. Di situ doang. Kalau BJTM ini teman-teman bisa melihat bahwa candle-nya ini cukup banyak. Ininya. Jarumnya. Walaupun pendek-pendek. Tapi ini mengindikasikan gerakannya adalah sempit ya teman-teman. BJBR justru yang lebih bagus ya. Teman-teman. BJBR Bang Jabar lebih bagus. Saat ini sampai 50 retracement. Target pertama sudah kecapek. Di 50 retracement disini. Sehingga kita bisa tarik Vibu yang lebih besar. Target 50 retracement trend yang lebih besar. Kita tarik disini. Oke. Saya beri warna lain teman-teman ya. Supaya nggak bingung. Saya beli warna lain supaya nggak bingung. Ya. Seperti ini. 50 retracement berikutnya atau yang merupakan targetnya. Ini sudah kecapek juga teman-teman ya. Sudah kecapek juga. Ya. Kemungkinan besar lanjut. Kalau kita tarik trend lainnya. BJBR oke ya teman-teman. Kita tarik trend lainnya. Ini nge-break. Trend ini juga nge-break. Jadi ini barang bagus ya. Ini sepertinya juga ngebentuk satu price channel teman-teman. Ya kan. Terbentuk price channel. Dari pola ini teman-teman bisa melihat bahwa pergerakan dari BJBR itu adalah bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Seperti ini. Jadi belilah ketika dia berada di support dari downtrend price channel-nya. Seperti itu. Dan ketika berada di resistant downtrend price channel-nya. Resistant downtrend price channel-nya di mana Pak? Satu. Itu kan awal ya. Belum sih disebut lagi resistant. Dua. Ya. Tiga. Jadi mesti hati-hati besok. Karena saat ini dia sedang berada di resistant dari downtrend price channel-nya. Oke teman-teman. Saya lanjutkan saham berikutnya. Bank saham Astra. Astra kemarin ada upside. Tiba-tiba. Tetapi juga akhirnya turun. Ya bisa jadi memang orang-orang yang nyangkut di Astra akhirnya keluar dulu. Ketika harganya nyentuh BEP mereka. Ini mesti hati-hati. Target pertama tetap di 50 litre. Retreatment apakah nanti akan lanjut atau enggak. Ya sementara sekarang pun dia masih mencari support. Baik teman-teman. Berikutnya adalah auto ya. Auto hari kemarin sebenarnya bisa melewati 38,2 retracement. Hari ini gak kuat deh. Di support 38,2 retracement dia jebol ya. Sebenarnya saat ini dia juga berada di support candle ya. 1124. Jadi perhatikan aja besok apakah bisa bertahan di 1124. Ataukah akan mencari support bawahnya di 1110. Ya 1085. Oke teman-teman berikutnya Aces. Masih mencari support-supportnya ya. Kita biarkan aja dulu. 1119. Unilever juga masih mencari supportnya. Indofood masih menuju support-supportnya. Baru Dofood juga sama. Ya kecuali ICBB ini pun juga terbatas dalam bentuk trend kecil. Price Channel ini. Ya teman-teman terbatas di situ. Saham Energi Metco teman-teman setelah sekitar 4 hari. Tidak kuat di menembus 61,8. Akhirnya hari ini dia retest 50 retracement sekaligus MA200. Closingnya tepat di MA200 teman-teman ya. Apakah akan kuat bertahan di 50 retracement? Ataukah enggak? Support di bawahnya ada di kisaran 530 teman-teman. Untuk El Nusa juga sama ya. El Nusa juga sama. Dia sampai di 38,2 retracement. Sementara stop dulu. Akra juga ketenungannya masih belum bagus ya. Berarti tunggu aja dulu di sekitar 700. Perusahaan Gas. Setelah kemarin naik. Hari ini dia bertahan aja di 38,2 retracement. Untuk saham-saham sawit. Nowhere yang enggak kemana-mana ya. Sawit, Astra Gulestari, LSIP. Cenderung ketemu resistan enggak turun tetapi juga enggak naik. BBPT aja yang SSMS aja saat ini yang dekat sekali dengan support teman-teman. Perhatikan di 9.50 apakah jebul atau enggak. Karena ini kecenderungannya adalah lower hike. Atau titik hike-nya lebih rendah. BBPT sebenarnya yang justru masih menarik ya teman-teman. Dalam trend dia naik. Reversal ini. Dalam trend dia turun. Dia ada reversal. Reversal-nya ini udah sampai di 38,2 retracement dalam trend yang lebih besar. Baik teman-teman. Saham sektor coal. Sebenarnya hari ini oke ya. Tadi kan saya sampaikan yang banyak bergerak adalah finance. Yang mendukung IISG adalah finance. Kemudian coal. Nanti ada lagi. Nah coal ini sebenarnya udah banyak yang berada di support ya. Arum juga. Adaro juga. Indutambang Raya sendiri yang sudah ekstrim koreksinya. Kemarin saya sampaikan koreksinya ekstrim. Dan ini sudah mulai mantul ya teman-teman. Memang saham batu berani yang saya tunggu. Juga PTBA juga sudah mulai mantul lagi. Indica juga oke teman-teman ya. Indica bahkan hampir tembus hike-nya lagi. Petrosi masih bertahan di area 23,6 retracement resistannya. Doit hari ini yang bergerak oke. Jadi yang oke tadi adalah Indica, ITMG, Doit. Doit hampir ngelewatin 278. Perhatikan 278 dan juga 282an. Itu adalah 38 retracement. Saja sementara sih di 50 retracement di 300 teman-teman. MBSS kemarin masih mencari support dan hari ini dia mantul dari 78,6 retracement teman-teman ya. Sedangkan United Tractor juga walaupun belum signifikan reversalnya. Tapi mulai setidaknya mulai ada perlawanannya. Baik teman-teman. Sektor lain yang juga menarik adalah konstruksi. Adik area masih melanjutkan kenaikannya. Target pertama tetap di 50 retracement. 978 ya. Saat ini dia tepat di MA200 dan 38,2 retracement teman-teman ya. WIKA. WIKA sementara konsol area. Membentuk konsol after break. Setelah dia nge-break kemarin dia bikin konsol. Ketemu resistan di 38,2 retracement. PTPP ini sama ketemu di 38,2 retracement. Sekaligus MA200. Pas kita karya juga 4 hari. Tapi pas kita baru sampai di 23,6 retracement. Oke teman-teman. Sektor berikutnya adalah sektor property. Ini malah sudah 2 hari ini. BSDA turun ya teman-teman. Retracementnya sampai berapa pak? Kalau teman-teman melihat barang. Terkoreksi seperti ini. Kita bisa melihat. Dia itu sudah sampai mana sih koreksinya? Seperti itu. Koreksinya dia sudah sampai 38 retracement. Tepat. Kalau seandainya closingnya dia tidak kuat di 38. Maka ada target sampai 61 di 9,20 teman-teman. Aku warn. Masih nurut. Dalam downtrend price channel yang saya bikin ya. Kemudian ASRI juga masih belum nge-break jauh-jauh dari ini. Resistant yang saya bikin ini. Downtrend lain. Kemudian SMRA juga masih konsul area di 23,6 retracement. Atau resistant yang pertama. Kemudian untuk saham telekom masih belum kemana-mana. Dia masih berada di atas 23,6 retracement. Itu adalah supportnya yang pertama. 4200an. Indosat masih mencari support teman-teman ya. Sementara dipantau dulu aja. Nanti apakah 54,70 itu adalah supportnya dia. Karena kalau kita tarik ke kiri itu harusnya di area ini sudah area support ya teman-teman. Ini ada area supportnya. Kemudian XL juga masih belum beranjak. Ini malah keasikan nih kayaknya 2 hari di sekitar 61,8 retracement. Friend hari ini ada upside yang cukup lumayan. Kemarin adalah cross-up MA35 ya. Dan hari ini harga bisa closing di atas MA20. Perhatikan teman-teman di atas MA20 apakah besok akan lanjut. Secara volume sih gak ada yang signifikan. Indikator semuanya juga tipis-tipis aja. Kemudian kita tengok TBIG. TBIG dia berada di support dan mulai ada perlawanan teman-teman ya. Mulai nge-flat di base. Perhatikan kalau misalkan besok bergerak ya. TOWR juga berada di support. Baik teman-teman berikutnya adalah saham Indomobil IMJS IMAS. IMJS IMAS sendiri saat ini ketemu resistan kedua. Dari trend pendek atau dari trend besar adalah di resistan pertama. Di 23,6 retracement. Di sekitar 800 teman-teman. Di sekitar 800 resistan penting. IMJS ya. Kemarin dia hampir ngelewatin. Kemarin dia udah sampe di MA200. Namun gak beranjak jauh dari MA. Dari ini retracement 50. Ya hari ini juga masih berkutar di sekitar retracement 50. Kemudian INKO ANTAMTINS. Ini masih gak ada pergerakan ya. ANTAM masih disitu-situ aja. Antara 0 sampai 23. INKO-nya ini dia supportnya adalah di 61,8. Hari ini hitungannya cukup mengeri juga karena masih turun lagi. Tapi yang ini yang melegakan adalah dia terbentuk doji. Walaupun dojinya masih didominasi oleh sailor. Jadi perhatikan aja besok pergerakan seperti apa. Tins. Gak ada pergerakan kemana-mana. Oke teman-teman. Perhatikan MDKA ini sudah mulai ada doji hari ini. Apakah besok akan digas? Karena ini barang memilih kebiasaan yang berbeda dengan triometal yang lainnya. Untuk salam kertas boleh dibilang ya seperti ini aja. Dari kemarin saya bilang gak begitu menarik untuk TKIM. Nah untuk INKP dia hari ini turunnya dia sampai ke sekitar 7190. Kita tengok dalam time frame yang lebih pendek. Seperti ini hari ini dia. Hari ini dia open di berapa ya? Kita tengok dulu. INKP open dia ada di 7200. Opennya. Jadi opennya di bawah. Terus ditarik ke 7175. Jadi hari ini hampir ARB teman-teman. Karena lownya 7075. Kita tengok dulu di trade done. Nah di trade done dia 7175. Ini ada yang dapat banyak nih di 7200. Jadi kayaknya ini open langsung ada yang buang. Jadi sempat turun dalam. Buang di bid. Tapi terus naik ya teman-teman. Kita tengok dulu di multi-chatnya. Terus naik ya 7175. Jadi 1 menit setelah open dia langsung habis. Di bid tapi terus naik. Naiknya sampai 7500. Kemudian. JSMR hari ini mencoba naik. Masih belum melewati 23,6 retracement teman-teman. Di NTP dia masih juga ketemu resistan di 23,6 retracement. Kalau kemarin yang saya sampaikan yang penting adalah SMGR. Dan SMGR hari ini. Kalau Sarah trend. Dia hampir sampai di target yang pertama 7410. Ini barang masih downtrend juga ya teman-teman. Nah seperti ini masih downtrend juga. Jadi yang pegang barang ini mesti hati-hati juga. Kita bisa tengok resistan-resistannya. Seperti ini. Dalam weekly ya teman-teman. Ya dalam weekly ini dia sudah sampai di 7.399 atau 7.400 itu adalah resistan dia teman-teman. Jadi resistan pertama di 23,6 retracement. Kemudian ASA. Perhatikan ya. Ini sudah mulai ada perlawanan hari ini. Perhatikan untuk ASA. Untuk ERA juga. Saat ini dia ketemu 23,6 retracement ya. Resistan. Nah untuk SAME ini retracement sampai 38 teman-teman ya. 38,2 retracement. Ada DOJ. Berarti butuh konfirmasi besok. Kemudian untuk EMTK. Perkoreksi sampai 23. Supportnya dia ada di 1950 ya. Nah grup MPPA teman-teman ya. Kenaikan kemarin sampai 50 retracement. Dan tentunya adalah DOJ butuh konfirmasi. Dan ternyata dikonfirmasi hari ini dengan candle turun ya. Perhatikan karena dia akan retrace. Multipolar juga sama. Multipolar ya. Malah ARB. Sayang sekali. Dia belum sampai di 50 retracement. Sudah ARB hari ini. Kita tengok dulu ya. Karena ini barang kan sempat tinggi juga. Mungkin ada orang-orang yang nyangkut dia akan keluar dulu. LPPF juga kemarin koreksi. Terus hari ini sebenarnya turun lebih dalam. Tapi ada perlawanan ya. LPCK ini masih kuat di atas 50 retracement. Atau separuh dari trend naik dia. LPKR ini kembali lagi ke support ya teman-teman. MLPT masih sama bertahan di atas MA200nya. Kemudian MTDL saat ini dia kepentok 50 retracement teman-teman. MMLP masih mencari support-nya. Saratoga. Masih di situ-situ. Konsol di area kuning cukup lama ya teman-teman. Cepin. Barang yang kemarin kenceng naiknya. Turunnya juga kenceng. Dan ini sudah hampir ngelewatin. Sudah hampir sampai di awal trend. Di 100. Kalau kita tarik kan 100 di bawah. Di atas retracement-nya. Trend naik ini. Maka 0-nya di atas ya. Sama juga. Javad juga sama teman-teman. Saya sudah sampai di bahasan yang kedua. Berarti sekarang saya akan tengok saham farmasi teman-teman. KF. Gak ada yang menarik semuanya teman-teman. Kecuali AGI. Agak menarik. Dia mantul dari 23,6. Lainnya IRA. Boleh diperhatikan ya. Di atas MA200. Oke. Kemudian. Mika ya. Mika boleh diperhatikan juga. Sudah ekstrim turunnya. PRDA juga sudah disupport semuanya teman-teman. Same sudah tadi. Care. Heal teman-teman. Heal akhirnya naik. Silo gimana? Silo masih mencari support-nya. Baik teman-teman. Seperti itu. Misal. Pokoknya untuk beli ditabung. Memang pergerakannya seperti ini. Boleh dihafalkan. Ini memiliki diri khas pergerakan sendiri. Tapi saya jadi. Heran. Sebenarnya ada apa sih seperti ini. Pergerakannya lempeng banget seperti ini. Tapi kalau kita lihat. Ini dalam weekly-nya juga udah. Sampai di puncak teman-teman ya. Sekali lagi gak apa-apa bagi yang telat. Tidaknya. Ini ditambahkan ke watchlistnya teman-teman. Dan the next time. Siklusnya dia berulang lagi. Teman-teman gak miss. Seperti itu. Kemudian kita tengok sekilas saham-saham teman-teman. Tets kemarin juga udah masuk sebenarnya ya. Udah masuk. Ini gak semuanya teman-teman ya. SMGR masuk ya. Zaid kemarin masuk juga. MCAS masih lanjut ya. Pelan-pelan masih lanjut. Bemas masuk. Kino kan dari kemarin saya bahas juga masuk. Kemudian ini yang cukup hafal aja saya ya. Samudera Indonesia. Ini juga cukup oke bergerakannya. Oke teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sekarang ya teman-teman. Jadi sektor yang menarik apa? Finance. Ya tadi saya bilang blue chip finance. Itu ketika ekonomi membaik dia akan membaik. Dan juga call. Call itu sudah beberapa mulai bergerak. Kemudian konstruksi teman-teman ya. Konstruksi semen. Semennya adalah SMGR. Dan beberapa saham kecil-kecil yang. Biasa bergerak seperti ASSA. Seperti itu. Perhatikan ya. Kalau dulu saham-saham saya adalah ASSA agro. Seperti itu dulu. Tapi agro kan sekarang sedang di bawah. Baik teman-teman. Demikian dari saya. Surya MS Trade & Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.